Kalau misalnya di dunia nyata, lo kalau pengen rumah cewek, bawa mobil yang bagus. Kalau di pewek, lo bawa tunggangan yang bagus. Misalnya ular, pulpin, ya kan? Wah! Yo, balik lagi sama gue, Opal Opal Oed, di Youtube Channel gue yang tidak terkenal sama sekali. Dan gue bangga. Temen gue sempat ngobrol sama gue tentang Perfect World Indonesia. Ya, lo tau sendiri itu game fenomenal di Indonesia. Gue pengen ngejelasin nih, hal-hal apa yang gue kangenin dari Perfect World Indonesia. Buat lo yang old player, yang ya lo main dari semenjak Los Beta, lo tau lah suasana Perfect World yang zaman dulu, yang sekarang terbikin kangen masa-masa itu gitu loh. Gue pengen ngejelasin nih, hal-hal apa aja yang ngeangenin menurut gue dari Perfect World Indonesia zaman dulu, tahun 2008. Dan kebetulan, gue dulu tuh main di server angin. Dulu server A2, angin sama emas. Eh, angin sama api, kalau gak salah. Nah, abis itu muncul emas. Apa aja sih yang gue kangenin? Yuk, kita cek satu-satu. Soundtracknya itu loh. Nih, gue kasih dengerin soundtracknya beberapa detik. Iya, itu doang. Hal yang paling gue kangenin selanjutnya adalah, leveling pas level-level rendah tuh yang waktu ada, pokoknya level 1, kita muncul, baru login, ada pelatihnya, habis itu kita dikasih barang-barang, senjata. Dan kita harus ngebunuh 10 atau 20 monster kerucu disitu, dan abis itu kita dapet senjata. Itu gila, parah banget ya. Itu gue paling demen disitu loh, bener. Kayak feel-nya tuh gimana gitu. Apalagi waktu, waktu pertama kali, waktu open beta dulu, banyak banget player disitu ngumpul, rebutan monster kayak gitu, susah banget dapetin monster aja ya kan. Ih, gila tuh feel-nya ya. Feel sih sama sekali tuh kakak ada, lo bebas pilih monster yang mana aja, kakak ada yang main. FB 19, FB 29, 39, 49, 59, 69 79, 89, 99 gitu mungkin ya Ampe level 95 doang Dan ya emang tuh gimana ya Rasa itu level 95 tuh gue berapa bulan gitu loh Soalnya gue jarang main Gue jarang main Lo ngajak orang yang level lebih tinggi ya kan Biasanya tuh ada suseku-suseku Eh suseku apa namanya Orang-orang level tinggi gitu Kalau ditawarin tuh langsung bikin party rame-rame Habis itu kalau misalnya kita pengen jasa Pake jasa pemabuk ya kan Jasa pemabuk Satu goa gitu Satu dungeon Langsung hilang semua Maksudnya tinggal rajanya doang Habis itu rebutan dropan gitu loh Rebutan dropan tuh terlalu banget gitu loh Yang akhir siapa Yang ngambil dropannya itu siapa gitu Dropannya mold Tapi kalau gak salah ya senjata emas tuh Gue lupa banget namanya mold Kalau gak salah Itu tuh ngangin banget Bagi gue deh Parah Ada lagi kalau dari Fitur lainnya itu Ya yang gue bikin ngakak Karena sistem kotak surat Ada jasa kurir Yang dimana Kita harus bayang 500 perak Buat nganter satu barang Mau barang itu mahal Mau barang itu murah gitu Coba kalau misalnya di Indonesia itu ongkir Kayak gitu Coba lo bayangin Barang berat ya kan Pedang Armor Biayanya cuma 500 rupiah Wey Yes Ada lagi Kalau gue tuh dulu itu Fokusin karakter gue di Bikin obat Karakter gue tuh dulu tuh Kalau gak salah Elf Klerik Buat support orang sih Jadi babu sih Jadi babu Buat support jadi babu ya Nge-midupin orang Nge-heal orang Ngasih paket Cil paket ini bener Paket Itu Gila parah banget Skillnya bagus-bagus banget ya Kalau itu klerik Skillnya Paket buat satu pati Kayak keluar dewa-dewa tiga gitu kan Aja dikangenin banget Kalau gak salah itu Dulu tuh Beli Beli cakul Harga 2.000 Kalau gak salah ya Kalau seinget gue 20.000 Gue apa 2.000 gitu Habis itu tuh Digunain Buat Ngambil Ngambil taneman Nah itu gue Siap buat bikin obat Buat nambah buff Buat obat Buat nge-heal Loh tuh seru banget Itu seru banget Terus ada lagi Event yang ngenin Event yang ngenin banget Asli sumpah Penjarangan kota naga Dikotin di kota barat Kota Selatan Sama kota utara Kalau gak salah Langsung di Amah Game Master Dikasih Banyak NPC Ada di atas tembok Itu di tembok NPC Archer Semua gue inget banget Terus di bawah itu NPC Ini Warrior Warrior sama NPC Iya kayaknya Warrior doang sih Warrior doang Itu Tiba-tiba di depan Ada monster ya kan Yang player level tinggi Wah Udah Betokin monsternya Semuanya Pake skill semua Nah Goat itu Kan gue pake cleric Udah bisa Pake sayap Yang gitu Gue pake sayap Gue dulu beli sayap ini Sayap kelawar Gue ambilin tuh Item-item yang ngedrop Orang-orang yang Situ tuh cuman leveling doang Dia gak peduli Gak peduli sama gold-goldnya Kalo gue peduli Ini sangat peduli Lumayan goldnya Gue dapet banyak banget gold Gara-gara event itu Jadi gue Yah Ngangin banget sih Itu buat gue Tapi Ada satu keunikan Fitur Dari Perfect World Yang jaman dulu Menurut gue tuh Aneh gitu ya Kawin ya Dimana tuh Kawin dalam game Cewek Cowok Dalam game Kawin Ya carnya sih Bukan orang aslinya Nah Bisa ngegendong Jadi kalo misalnya Car cowok Sama car cewek Dia car cowok Bisa ngegendong Bisa Ngeboncengin Si car cewek itu Kan Kalo misalnya Di dunia nyata Lu kalo pengen Rumah cewek Bawa mobil Yang bagus Kalo di pew Lu Bawa tunggangan Yang bagus Misalnya uler Pulpin Ya kan Wah Dan gue Ada temen Dia akhirnya Mementoskan Untuk menikahi Seorang gadis Di Perfect World Abis itu Ampe kenalan Ampe telponan Pas ditelepon cowok Gobrol Gobrol Anjir Ampe segitunya Ampe Udah dikasih hadiah Gila emak Ada lagi Yang menurut gue Event yang dibuat Ampe player sendiri Jadi Mereka janjian Janjian di Kota Naga Itu buat muterin Kota Naga Parade Ini Tunggangan Jadi Lu yang tunggangan Dari yang bagus Bagus Macan Armor Yang Serigara Armor Terus Piton Raptor Pulpin Dan itu Mereka Keliling Kota Naga Banyak yang ngeliatin Banyak yang ikutan Dan gue dulu ikutan Pake kuda Udah lubu Gobrol Gobrol Emang Itu Ngangenin banget sih Kalau ngangenin tuh Nggak usah hal yang gede Hal-hal kecil Yang begitu Yang keseluruhan Sama temen-temen Itu Ngangenin banget Terus ada lagi Yang bikin kangen itu Ini Kadang-kadang ada Caranya yang dibikin Palanya gede Terus Badannya Cungkring Ada yang dibikin Badannya gede Balanya kecil Emang macem-macem manusia Dengan dunia ini Ada satu hal yang bikin gue kangen juga Itu monster level kecil Kalau gak salah Monster imp Kaktus Sama goblin Suaranya gue demen banget Suaranya Apalagi kalau si kaktus nih Kalau kaktus abis dibunuh Suaranya Gitu lah Lucu pokoknya Gue Gue pernah bikin guild Gue pernah bikin guild Gue waktu masih Masih level 50 Bikin guild Iseng-iseng Mengundang orang juga Yang level 50 Ada level Ya paling enak level 2 Itu ada tuh Orang yang gagak Paling sering online Tapi gak pernah naik level Itu dia Gak tau cuman ngapain Semang jalan-jalan doang Kerjaannya Mungkin dia pengen menikmati Keindahan dunia Perfect world Gue nantang Frank Kalau gak Alvernor Dulu Dulu lagi jaman yang Friends Kalau gak Alvernor tuh Gue tau inget banget Friends tuh Kalau mau gak salah Warna ijo Alvernor Warna Warna biru Biru tua Tuh gue nantang Kalau gak salah Friends Apa Alvernor Nantang Gue perang Dimana yang paling Kinjilnya ke 50 Dan Kalah Kalah sih Terus Ada lagi yang Yang bikin gue Kangen tuh Kalau gak salah sih Hari Selasa Jam 9 Atau dari jam 7 Atau dari jam 7 Itu tuh Maintenance ya PW Habis maintenance Ada gini Di klien itu ada tulisan gini Halo Dewa Dewi Kalian sudah dapat login kembali Ke dalam perfect world Parah Itu gak angin banget Sumpah Gila Terus yang terakhir sih Yang gue kangen tuh Ini voucher Amadis nya Amadis Cd nya Yang Kalau lo beli Sebenernya tuh gak beli sih Gratis Asli gratis banget Tuh Dulu inget banget Di dekat rumah gue tuh ada Kayak akhirnya gitu sih Dulu inget banget Voucher itu Ukurannya kayak kartu gitu Kartu nanti Kita gosok Masih jaman gosok Kita belum ada voucher elektronik Ya kan Kita gosok Wah ini dia nih Gue beli voucher Waktu itu 65.175 Agaknya lupa gue Tiap minggu gue beli Tiap bulan Tiap minggu Gue gosok Dan Dan gue mikir Sekarang dulu Gue ngabisin berapa duit Gue Gue ngabisin duit Gue ngebuang Buang duit Gue beli Demi Perfect World Jadi Mungkin itu aja sih Yang gue kangenin Dari Perfect World Indonesia Mungkin kalau Lo ada hal yang Lo kangenin Lo tulis di komen Apa yang lo kangenin Dari Perfect World Indonesia Siapa tau GM bakal kepikiran Ngebuat Perfect World Klasik Ya Jangan lupa di share Videonya Kepada Old player yang lain Siapa tau Ada kenalan Dari kalian Atau kenalan Dari gue Yang Apa namanya Kangen juga Main PW Indonesia Like juga videonya Dan subscribe Jangan lupa ya Subscribe tuh Penting banget Biar lo tau Kalo gue ada video baru Gue capek Miskin Sebenernya Jadi gue bikin Youtube Pokoknya lo share Makasih Makasih Dewa Dewi